kemudian sang ayah bertanya berapa banyak yang kamu butuhkan aku butuh 10 biji ucap Niepeng hah 10 biji sang ayah pun terkejut itu kira-kira seharga 10 ribu tile perak namun karena demi kelangsungan hidup Niepeng sang ayah pun berkata itu tak masalah ayah akan menyiapkannya 10 biji cukup untuk saya berlatih selama 1 bulan ucap Niepeng sang ayah terkejut lagi bahkan keluargani yang kaya pun tak akan dapat membelinya singkat cerita ayahnya pun berhasil mendapatkan 13 bahan obat yang dibutuhkan anaknya singkatnya pembuatan obat pun dimulai dan akhirnya berhasil Niepeng pun mulai menyerap esensi obat itu dan hasilnya efek obatnya pun sangat menakjubkan bahkan jurus teknik api sejatinya naik 10 kali lebih cepat dan setelah itu dia keluar rumah untuk melihat-lihat di saat itu ia teringat bahwa di saat ia berusia 17 tahun semua keluargani dibantai dan terbunuh jadi itu terjadi sekitar 1 tahun dari sekarang dan tiba-tiba muncullah anak dari paman kedua yang bernama Niepei dia dan teman-temannya membuli Niepeng dan berkata Niepeng kau cukup beruntung kalau paman tidak menyelamatkanmu mungkin kamu sudah mati dari dulu dia juga berkata kalau ayahnya akan menjadi patriark yang baru dan aku akan tinggal di kediaman utama keluargani Niepeng menjawab itu tak akan terjadi scene beralih di pertemuan keluargani paman kedua mulai menceritakan kelakuan patriark yang menjual tambang keluarga yang mengakibatkan kerugian besar bagi keluargani kita dan ia juga melihat patriark membawa uang yang sangat banyak untuk membeli obat untuk menyembuhkan penyakit anaknya dan apabila terus menerus seperti ini keluarga kita pasti akan bangkrut dan aku siap menjadi patriark baru keluargani tetua disana pun berkata aku mengerti kamu ingin menyelamatkan anakmu tapi racun panas dalam tubuhnya tidak mungkin dapat disembuhkan apalagi uang yang dikeluarkan sudah begitu banyak namun sama sekali tidak ada hasilnya asalkan kamu berjanji tidak akan menyanyiakan aset keluarga lagi untuk menyembuhkan Niepeng maka tetua agung pun tetap setuju untuk ayah Niepeng ini menjadi patriark para tetua lain pun setuju dengan usul tetua agung mengingat patriark banyak melakukan kontribusi bagus untuk keluargani mendengar itu paman kedua pun menjadi sangat kesal petriak pun lalu berkata bahwa racun panas dalam tubuh Niepeng sudah sembuh sontak hal itu pun membuat semua orang terkejut dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar selalu mendapatkan update setiap aku upload video Mimi nundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton